Halo semuanya, nah di video kali ini cara mengunci aplikasi WhatsApp pada HP Vivo ya teman-teman Jadi untuk cara kita mengunci aplikasi WhatsApp misalnya seperti ini ya, kita cek dulu pada aplikasi WhatsApp kita Kemudian tekan titik 3 atas kanan, tekan setelan, kemudian tekan privasi, kemudian kita kunci aplikasi, nah disini kan tidak bisa diaktifkan Nah jadi untuk caranya seperti ini, kita pergi dulu ke pengaturan, disini kita wajib membuat kata sandi ataupun pola dulu ya teman-teman ya Itu sangat wajib, dikenakan HP saya ini kan tidak ada kunci ya, kita pilih dulu kunci layar Kemudian disini kita buat pola, nah sekarang kita buat dulu polanya ya teman-teman ya Nah disini kalau di HP Vivo ada pertanyaan kayak gini dibebas teman-teman masukkan apa saja Tekan selesai Nah sekarang sudah bisa ya teman-teman ya, oke sekarang kita coba pergi lagi ke aplikasi WhatsApp Tekan titik 3, tekan setelan, kita pilih ke privasi, kunci aplikasi, sekarang kita aktifkan Oke masih tidak bisa, berarti dia harus juga kita mengaktifkan sidik jarinya ya, oke Sekarang kita pergi lagi ke pengaturan, kemudian kita pergi ke sidik jari sini ya, pilih sidik jari Nah kita masukkan pola yang kita buat tadi Oke kemudian disini kita aktifkan buka kunci Nah sekarang kita aktifkan ya sidik jarinya dulu ya, ini bisa dari tengah ataupun dari samping itu caranya sama saja ya untuk di HP Vivo kan Dia tidak semuanya dari belakang atau juga dari samping ya untuk sidik jarinya Ini tekan oke Nah ini juga kita aktifkan untuk operasi, nah kita aktifkan yang buka kunci ini ya Nah sekarang kan sudah nih, sudah kita aktifkan kata kunci dan juga sidik jari Sekarang kita coba lagi ke WhatsApp, apakah sudah bisa Kalau di WhatsApp setahu saya memang dia harus menggunakan sidik jari ya teman-teman ya Jadi kalau HP yang belum support sidik jari ya memang enggak susah ya Kita paling cuma mengunci menggunakan kunci aplikasi saja ya Ini harusnya sudah bisa, nah kan sudah bisa Oke sekarang langsung kita coba Nah disini ada pengaturan, kunci secara otomatis kita pilih saja segera Disini tampilkan konten di notifikasi, boleh diaktifkan Oke sekarang kita akan coba ya Nah ini aplikasi WhatsApp Nah dia mau meminta kata, oh ini dia bisa menggunakan sidik jari ataupun pola Kita coba menggunakan pola Nah itu juga bisa Jadi caranya seperti itu, kita mengunci aplikasi WhatsApp ya teman-teman ya Oke semoga tips ini bermanfaat, silahkan Jika ada pertanyaan, komen aja di bawah ya teman-teman ya Oke see you next video, dadah Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton!